Intinya, Valentin itu ada unsur syiriknya, ada unsur kafirnya, dan kalau ikut-ikutan itu namanya tasapuh bil kufal. Mas? Eh, gimana mas? Gimana? Apa tuh? Ini GIF. GIF? Apa tuh GIF? Itu loh mas, untuk hari kasih sayang. Hari kasih sayang? Hari kasih sayang itu setiap hari mas? Iya, pokoknya hari ini hari kasih sayang, bulan kasih sayang gitu loh pokoknya mas. Aduh, pusingan lah. Udah deh tuh, ada ustad tuh. Coba tanya ustad aja deh, masa ada bulan kasih sayang. Udah yuk, kasih ustad yuk. Yaudah yuk. Bulan kasih sayang tuh gak ada. Iya, tapi mas. Iya, tapi udah pokoknya nih. Aduh, ustad. Assalamualaikum ustad. Eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masahaya, Siddiq. Biasa, ini loh, Mas Siddiq. Tadi tuh ngelamun, ustad. Ngelamun? Ngelamun, ustad. Sengaja ngelamun. Nah, terus saya tanya. Dia kayak mau nyembunyikan sesuatu, ustad. Nah, saya tanya. Kok, ngapain sembunyi-sembunyiin itu? Ternyata dia nyembunyiin sesuatu untuk dikasihkan ke... Ya, gak tau lah, ustad. Katanya bulan kasih sayang. Dari kasih sayang. Nah, itu sebetulnya tuh, di syarat Islam tuh ada gak, ustad? Kayak gitu-gitu, ustad. Kasih sayang itu ada. Full kasih sayang. Nabi Ajar mengatakan, Irhamu manfil arti, Irhamu manfis sama. Sayangilah yang di muka bumi, kamu akan disayang oleh Allah yang di langit. Jadi, kasih sayang itu setiap waktu, setiap saat, setiap hari, setiap... Intinya, sepanjang waktu kita ini sepanjang menjadi orang yang selalu kasih sayang. Dan yang paling sayang kepada makhluk, yang paling disayang oleh Allah SWT. Orang-orang yang paling penyayang itu, yang paling disayang oleh Allah, yang ada di atas langit. Itu kalau bicara tentang masalah, ya ini kasih sayang. Nah, terus kalau di delik-delik baranku, maksudnya berubah niku? Ya, itu ustad. Katanya itu, ada bulan kasih sayang, terus kasih sesuatu, itu... itu gimana? Ada contohnya, enggak? Bulan kasih sayang, ya enggak ada. Semua bulan kasih sayang. Semua hari kasih sayang. Sepanjang tahun kasih sayang. Dan semakin orang itu punya hak yang lebih wajib, kita lebih sayang kepada orang tersebut. Orang tua, istri, anak, kemudian teman, tetangga, dan manusia secara, yang umum, itu mesti kasih sayangnya harus lebih banyak itu. Jadi, kasih sayang itu sepanjang waktu. Enggak ada waktu-waktu tertentu. Sekarang kan Februari, ya? Iya. Terus... Ya, tapi... Apakah saat musim itu berbuat baik? Kan kasih sayang saat baik. Berbuat baik, ya? Setiap detik kita ini suruh berbuat baik. Enggak ada hari-hari khusus. Enggak ada hari-hari khusus itu. Apalagi kan... Apa yang sebut... Valentin, ya? Valentin... Valentin itu... Kan banyaknya orang kafir, gitu. Dan itu yang menghidupkan orang kafir. Ada... Ini war... Kalau itu enggak lepas dari warisan musyrikin, warisan kafirin, dan itu enggak lepas dari keyakinan mereka, dan adat kebiasaan mereka. Kita ini muslim, jangan milih jahiliyah. Islam itu ibaratnya celupan, gitu. Orang dicelup Islam itu udah kacelup dari atas sampai bawah, itu dicelup dengan Islam. Itu yang namanya dengan sipghoh. Kalau Anda yakin tentang ajaran Islam, maka Anda pasti akan berkesimpulan, Islam itu terbaik. Di antara semua budaya, di antara semua pemikiran, di antara semua adat kebiasaan yang ada, Islam itu yang terbaik. Kadang lebih baik daripada Islam. Dan juga kalau kita menghidupkan yang miliknya orang jahiliyah itu, satu, Anda ini termasuk orang yang dibenci oleh Allah SWT. Kata Nabi, yang manusia paling dibenci oleh Allah SWT. menghidupkan darah. Ini termasuk muptagin filislam jahiliyah. Orang yang mereka ingin menghidupkan jahiliyah ketika Allah telah pilihkan dia jenislam. Kemudian juga, Islam ini sudah, kalau kita ingin bergembira-bergembira, itu ada khusus harinya itu, yaitu hari raya Islam. Idul Adha, Idul Fitri, itu hari raya milik kaum muslimin. Yang Allah pilihkan untuk kita, menggantikan semua hari raya jahiliyah. Intinya, Valentin itu ada unsur syiriknya, ada unsur kafirnya, dan kalau ikut-ikutan, itu namanya Tasyabuh Bil Kufar. Tasyabuh, suka niru-niru, orang-orang kafir. Yang Nabi kita mengatakan, Man Tasyabba Bikau Min Faum Min Hum. Barang siapa yang dia, meniru satu kaum, dia termasuk golongan mereka tersebut. Satu. Yang kedua, ini, ciri hamba Allah Ibadur Rahman itu, kata Allah, La yashadu nazura, Walladina la yashadu nazura. Ibadur Rahman, orang mu'min, muslim, yang sejati itu, dia tidak akan ikut-ikutan, menyaksikan hari raya orang kafir. Semua zur kepalsuan, itu termasuk hari raya orang kafir ini, dia tidak boleh ikut-ikutan. Termasuk sifat Ibadur Rahman itu. Yang ketiga, kamu nanti kalau mencintainya orang kafir, orang musrik itu, kata Nabi, kamu akan dikumpulkan, sama yang kamu ikuti itu. Kata Nabi, apa itu, Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu, akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau dia suka menghidupkan Valentin, Valentin itu adalah orang kafir, musrik, jangan-jangan, nanti kamu akan dikumpulkan bersama dengan, ya ini, mereka. Dan lebih lagi, sudah menjadi rahasia umum, bahwasannya, pas, perayaan Valentin itu, kondom laris, kondom meningkat. Kemudian, kerusakan persinaan menyebar. Sehingga, seperti, kayak seperti, istilahnya itu hari persinaan internasional. Sedangkan, ini perbuatan yang sangat dilaknat, dan kata Nabi, tidaklah persinaan itu, fakir sahi itu menyebar di tengah-tengah masyarakat secara umum, kecuali akan Allah sebarkan di tengah-tengah mereka itu, penyakit-penyakit menaun, kronis, kemudian kelaparan, yang tidak pernah menimpa kompong sebelumnya. Sehingga, ini semuanya termasuk, hal-hal jahiliah yang tidak boleh kita hidupkan. Apalagi, juga, sudah pacaran haram, kasih sayang haram, kasih sayang asli itu, kalau jadi suami istri, kalau menjadi suami istri itu, tidak boleh memadu-madu kasih sayang. Ini palsu, ini rata-rata palsu dan boros, temannya setan, teman setan itu, yang Allah katakan, walatubaddir, tabtirak, jangan kamu, seperti sikap boros, innal, innal mubaddirin akan ikhwanasyayatin, karena semuanya, boros itu, sifatnya syaitan. Nanti kalau pengen pemurah, pengen ngasih-ngasih hadiah, kalau dah kawin dulu, terus ngasih kepada istri, silakan sebanyak-banyaknya, itu baru, kalau masih lajang, bujang itu, itu hanya cinta syaitan, cinta semua, itu hanya kayaan-kayaan syaitan saja itu. Udah, jangan tinggalkan, kamu sudah muslim, apalagi sudah mulai ngaji-ngaji, harus perhatian dengan ilmunya itu. Islam itu sudah sempurna, bagus, sudah terbaik, jangan sampai masih ngelirik-ngelirik dengan yang lainnya. Semuanya sampah. Terus nih. Begitu. Mantap. Tuh, Mas Yidik, dengerin tuh, nasihat Ustaz tuh. Iya, iya. Ini buat an... Di mana tadi ya? Ayo, ya pokoknya, yaudah, yaudah deh. Ustaz, Jazakallah Kherson. Iya, sama-sama. Udah, ilmu itu diamalkan, jangan jadi sekedar, jadi pengetahuan saja. Kalau ngaji yang serius, dengerkan, dicatat baik-baik. Iya. Harus jadi budaya harian, sehingga biar budayanya islami. Saib, ya, Zazakallah Kherson. Barok Allah Sukum, Ustaz. Udah dikasih tahu kayak gini, Ustaz. Iya, sama-sama. Iya, mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Iya, ya. Iya. 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 Terima kasih telah menonton!